Pemerintah terus melakukan persiapan untuk hidup bersama dengan COVID-19. Seperti yang kami sampaikan sebelumnya, ada tiga kunci utama untuk kita bisa hidup dengan COVID-19. Pertama adalah cakupan vaksinasi yang tinggi, terutama untuk kelompok yang rentan seperti Lansia. Kedua adalah penerapan 3T, termasuk penanganan isoter optimal. Jadi isoter ini menjadi sangat penting. Nanti orang-orang yang kena pada status hitam di peduli lindungi, akan kita segera tangani di mal itu misalnya. Kalau sudah diperiksa itu akan kita langsung bawa ke karantina terpusat. Untuk menghindari penularan dari orang-orang lain. Ketiga adalah perpatuhan protokol kesehatan yang tinggi, meliputi 3M, implementasi screening peduli lindungi. Jika capaian vaksinasi masih rendah, maka tiga strategi utama tersebut akan ditambahkan dengan pembatasan kegiatan masyarakat, seperti implementasi PPKM yang ada saat ini. Dalam kaitannya dengan vaksinasi, data dari Kementerian Kesehatan menyebutkan ada 41 juta dosis vaksin yang saat ini ada pada stok provinsi dan kabupaten kota yang belum disuntikkan. Hal ini tentu saja sangat disayangkan mengingat animo masyarakat sangat tinggi untuk vaksinasi. Nah oleh karena itu kita akan menambahkan tadi kriteria kepada penurunan level itu adalah dengan vaksinasi. Oleh karena itu, sekali lagi sebagai salah satu proses transisi untuk hidup bersama COVID-19, telah diputuskan untuk memasukkan indikator cakupan vaksinasi dalam evaluasi penurunan level PPKM dari level 3 ke level 2 dan level 2 ke level 1 di Jawa Bali sebagai berikut. Cakupan vaksinasi dosis 1 harus mencapai 50% dan cakupan vaksinasi lansia harus mencapai 40% sebagai syarat tambahan untuk bisa turun dari level 3 ke level 2. Cakupan vaksinasi dosis 1 harus mencapai 70% dan cakupan vaksinasi lansia harus mencapai 60% sebagai syarat tambahan untuk bisa turun dari level 2 ke level 1. Untuk kota-kota yang saat ini berada pada level 2 akan diberikan waktu selama 2 minggu untuk dapat mengejar target pada poin di atas. Jika tidak bisa mencapai, maka akan dinaikkan statusnya kembali pada level 3. Pencapaian target cakupan vaksinasi yang disebutkan di atas sangat penting, mengingat sudah terbukti melindungi kita dari sakit parah yang membutuhkan perawatan rumah sakit atau kematian, terutama para lansia. Oleh karena itu, target vaksinasi yang tinggi sebagaimana disebutkan di atas adalah salah satu kunci utama dalam fase hidup bersama COVID-19.